Pertahanan Prabowo Subianto Prabowo menekankan bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia didukung rasa saling percaya dan transparansi. Selain itu, bagi Prabowo, kedua negara sama-sama berkomitmen terhadap kawasan Indo-Pasifik yang stabil, damai, tangguh, dan makmur. Pertemuan kedua petinggi tersebut dilakukan tertutup untuk membahas lebih lanjut tentang penguatan kerjasama pertahanan kedua negara. Kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Australia hingga saat ini telah berlangsung baik. Salah satunya dalam bentuk pengiriman Taruna Akademi Militer RI pada Februari 2022 lalu. Selain itu, pemerintah Australia juga menghibahkan kendaraan taktis Bus Master pada 3 April lalu. Pertemuan Prabowo dan Richard ini merupakan kunjungan lanjutan setelah pertemuan 2 plus 2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Australia di awal 2023. Pada saat itu, kedua belah pihak membahas dinamika dan kompetisi antara kekuatan-kekuatan utama serta keamanan maritim di kawasan ASEAN maupun Pasifik. Indonesia saat itu menyampaikan kekhawatiran mengenai meningkatnya rivalitas di kawasan karena dapat berpotensi menimbulkan konflik terbuka. Terima kasih telah menonton!